Oke kita lanjut soal nomor 2, 2 balok diletakkan seperti gambar berikut, balok A bermasa 5 kg berarti diketahui MA sama dengan 5 kg diletakkan di atas meja datar kasar dengan koefisien miunya 0,4. Jika katrol licin dan masanya diabaikan serta percepatan gravitasi sama dengan 10 M per S pangkat 2, masa minimal balok B agar sistem tepat akan bergerak, berarti yang ditanya MB. Tepat akan bergerak itu berarti, artinya sigma F nya masih 0 ya, sigma F nya masih 0. Nah jadi, nih tepat akan bergerak kan, nah tepat akan bergerak itu sigma F nya masih 0. Jadi sekarang berarti kan ada FG disini kan, ada FG, terus sini ada W, sini ada NA. Nah kita cari dulu FG, FG itu kan mu kali N, nah mu kali N itu sama dengan WA, berarti mu nya 0,4, WA itu MA kali G. 0,4, MA nya adalah 5 kali 10, berarti jadinya 20 N ya, nah berarti disini ada WB kan, jadi nanti sigma F nya sama dengan 0, jadinya WB dikurang FG sama dengan 0. Berarti WB itu MB kali G dikurang FG sama dengan 0, MB yang ditanya G 10, FG nya 20 sama dengan 0. Pindah ruas 10, MB sama dengan 20, berarti MB sama dengan 20 per 10 sama dengan 2 kg. Jadi dapat MB nya adalah 2 kg, 2 kg yaitu yang A ya, eh kok yang B, yang A maksudnya.